Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, kembali lagi di Bola TV, Bolanya Anak Medan. Oke kali ini kita akan membahas kembali tentang tim kebanggaan kota Medan yaitu PSMS Medan, tim berjuluk Ayam Kinantan. Begini beritanya. PSMS Medan targetkan kemenangan penuh di Laga Kandang melawan Persikabo. Laga antara PSMS Medan dan Persikabo 1973 yang akan berlangsung di Stadion Baharudin Siregar, Lubuk Pakam, Deli Serdang, Sumatera Utara, pada Kamis 25 September 2024 sore. Tim berjuluk Ayam Kinantan ini datang dengan kepercayaan diri tinggi setelah meraih kemenangan tipis 1-0 melawan Persikota Tangerang di Laga Tandang sebelumnya. Pelatih PSMS Nilmai Czar optimis anak asuhnya bisa meraih 3 poin penuh di hadapan pendukung sendiri. Dirinya berharap strategi yang telah disiapkan dapat diterapkan dengan baik oleh para pemain. Seluruh pemain dalam kondisi yang sehat walafiat, tidak ada yang cedera, tidak ada yang akumulasi. Kita siap untuk bermain menghadapi Persikabo. Mudah-mudahan seluruh taktikal dan strategi bisa dijalankan dengan baik oleh seluruh pemain. Kita bisa memetik kemenangan, katanya kepada awak media, Rabu 24 September 2024. Nilmai Czar menekankan bahwa persiapan timnya sudah matang, termasuk menganalisis kekuatan dan kelemahan Persikabo 1973. Kita sudah menganalisis pertandingan mereka. Dari pertandingan pertama, kedua, juga pertandingan kemarin melawan Dejan. Kita sudah observasi taktikal dan strategi. Nanti akan kita diskusikan dengan tim pelatih, ujarnya. Karena kalau di ruang publik ini kita buka semuanya, tidak bagus. Secara umum kita tahu, secara detail kita tahu bahwa tim Persikabo luar biasa. Mereka kemarin menang besar melawan Dejan, mudah-mudahan apa yang kita inginkan besok akan tercapai. Mudah-mudahan kita bisa mencari kelemahannya dan kita bisa memenangkan pertandingan, sambungnya. Sementara itu, gelandang andalan PSMS Medan, Rahmat Hidayat mengaku persiapan tim berjalan dengan baik selama 10 hari terakhir. Dirinya optimis timnya bisa tampil maksimal dan meraih hasil yang diharapkan. Kita ada waktu 10 hari, kita banyak latihan. Kita sudah ikut instruksi pelatih, mudah-mudahan pada pertandingan besok kita bisa dapat hasil yang maksimal, katanya. Pertandingan antara PSMS dan Persikabo diprediksi akan berlangsung ketat dan menarik, mengingat kedua tim sama-sama ingin meraih kemenangan untuk menjaga posisi di papan klasemen Liga 2. PSMS Medan tentu berharap dapat memanfaatkan momentum laga kandang ini untuk mengamankan 3 poin penuh dan memukuhkan diri sebagai salah satu tim kuat di kompetisi musim ini. Sementara itu, pelatih Persikabo Jajan Nurjaman, menegaskan kesiapan timnya meski harus berhadapan dengan jadwal padat dan waktu persiapan yang sangat singkat. Ditanya persiapan tentunya kami harus siap datang ke Medan. Kami datang dengan kekuatan penuh dengan motivasi ingin meraih poin di sini, baik itu 1, syukur-syukur bisa 3, ungkapnya. Hasil positif dilaga sebelumnya saat mengalahkan Dejan FC dengan skor 5-2 menjadi modal berharga bagi Persikabo 1973. Namun tak menutup mata akan singkatnya waktu persiapan yang menjadi tantangan tersendiri bagi timnya. Soal masa persiapan kami sangat singkat. Berbeda dengan PSMS Medan yang punya waktu cukup untuk recovery setelah bertanding melawan Persikota. Apalagi Persikota mereka bisa kalahkan 0-1, saya pikir mereka punya motivasi yang baik untuk menghadapi kami, cetusnya. Namun demikian, ia tetap menekankan kepada para pemainnya untuk tampil maksimal dan siap menghadapi tekanan dari PSMS yang dipastikan akan bermain all-out di hadapan pendukungnya sendiri. Tapi bagaimanapun, kita harus sudah siap menghadapi PSMS yang pasti akan bermain all-out di sini di hadapan pendukungnya. Kita harus siap dengan kondisi seperti itu, Insya Allah kami siap dan tetap kita ingin mengejar poin, katanya. Oke itulah tadi berita singkat tentang tim kebanggaan kota Medan. Yaitu PSMS Medan, tim berjuluk Ayam Kinantan. Ayo sama-sama kita doakan agar PSMS Medan dapat mengarungi Liga 2 dengan sempurna, dan dapat promosi ke Liga 1 musim depan. Terima kasih, salam sehat semuanya amin.